Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya, saya Noka Ramadana Dan hari ini saya akan beritahu Anda tentang bagaimana saya mencoba mengubahkan kegiatan berbicara saya Oke teman-teman, untuk informasi Anda, hari ini hari-hari, Desember 5, 2019 Dan sebelum saya mulai video, jangan lupa like, comment, comment, dan subscribe channel ini Oke teman-teman, Anda dapat melihat kegiatan saya, kegiatan saya, kegiatan saya seperti warna kuburitanya Oke, mari kita mulai berbicara tentang bagaimana saya mencoba mengubahkan kegiatan berbicara saya Oke teman-teman, yang pertama yang perlu saya mencoba mengubahkan kegiatan berbicara saya adalah kegiatan berbicara Kenapa? Karena jika saya mempunyai kegiatan berbicara, saya bisa berbicara dengan mereka bersama-sama Saya bisa berbicara, dan温 refleksi saya adalah kegiatan berbicara sayaって,odore berbicara saya Server berbicara berbicara inkylsk seudent saja kita juga membuat grup kecil di Whatsapp atau di line untuk berbicara dengan bahasa Inggris dan dengan berbicara dengan teman-teman kita mungkin bisa mendengar vocabulari baru kemudian kita bisa lebih kepercayaan jika kita ingin berbicara tentang orang baru atau orang baru dan orang yang tidak pernah berbicara dengan mereka mungkin kita akan lebih kepercayaan untuk berbicara dengan mereka dan kemudian yang saya ingin memperbaiki kecil bahasa Inggris dan LIS dan kita bisa menyanyi bersama dengan dengarkan musik dan musik adalah cara yang terbaik untuk mempelajari intonasi, prononciasi, dan untuk mendapatkan vocabulari baru dan kemudian kita bisa membantu untuk memperbaiki kecil bahasa Inggris dan kita bisa mencari bahasa Inggris dan kita bisa mencari bahasa Inggris dan itu akan membantu kita memperbaiki kecil bahasa Inggris baik dan kemudian urusnya dan akan akan memperbaiki kecil bahasa Inggris dan 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 buatk secara bahasa Inggris dan bahasa Inggris bahasa Inggris baik dan kemudian kalian bisa mencari bahasa Inggris hal secara bahasa Inggris Kita mulai dengan menemukan film yang menggunakan bahasa bahasa yang sederhana, yang menjelaskan bahasa setiap hari dan keadaan. Film adalah pilihan yang memiliki pilihan untuk mempelajari bahasa Inggris. Dan kita dapat mempelajari vocabulari, idiom, pronunciasi, dan dengar dengan menonton film. Dan kemudian kita bisa membaca buku atau novel yang menarik. Karena jika kita menarik cerita buku, kita ingin membaca buku lebih banyak. Dan kemudian kita bisa menemukan kata baru dalam buku. Dan kemudian kita bisa menggunakan kata baru jika kita membuat berbicara. Oke guys, i think that's all for my video today. And see you in my next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.